Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, sudah mengancam menyerang Israel secara langsung sejak kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli lalu. Bahkan Iran mendapat bantuan senjata dari sekutuh terdekat yaitu Rusia, namun kini Iran mendadak menunda serangan balas dendam ke Israel. Iran diakini menunggu hasil pertemuan organisasi kerjasama Islam OKI, adapun pertemuan itu diadakan pada Rabu 7 Agustus 2024 di Jeddah, Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran, Ali Bagheri Khamenei turut hadir. Dilaporkan pertemuan itu membahas dampak pembunuhan Haniyeh di Iran. Khamenei meminta agar negara-negara Islam mendukung hak Iran dalam pembelaan diri atas pembunuhan Haniyeh. Ia mengatakan serangan Israel hingga membunuh Haniyeh disebut sebagai tindakan agresi. Iran pun diketahui menyalahkan Amerika Serikat dan Israel atas tewasnya Haniyeh dan bersumpah akan balas dendam. Namun penundaan serangan balas dendam Iran memunculkan pertanyaan. Pasalnya beberapa waktu lalu, Amerika Serikat mendesak negara-negara lain melalui jalur diplomatik untuk memberitahu Iran agar menahan diri dari eskalasi. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, eskalasi di Timur Tengah bukanlah kepentingan Iran dan proksinya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Terima kasih telah menonton! Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!